Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bebasnya 10 warga negara Indonesia merupakan keberhasilan diplomasi total, baik formal maupun non-formal. Sebelumnya, ramai diberitakan bebasnya 10 WNI yang disandara abu sayah berkat perusahaan mereka yang membayar uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar 15 miliar rupiah. Berikut pernyataan Menlu Retno Marsudi dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dari Istana Bogor, Jawa Barat. Saat ini, ke-10 APK WNI kita sudah di Airbus Sambuanga dan siap untuk diterbangkan ke Jakarta. Dan Bapak Presiden sudah menyebutkan bahwa upaya pembebasan ini melibatkan semua atau banyak pihak, semua anak bangsa. Oleh karena itu, kita sampaikan bahwa ini adalah diplomasi total yang tidak saja hanya terfokus pada diplomasi government to government, G2G, tetapi juga melibatkan jaringan-jaringan informal yang sejak dari awal kita sampaikan, kalau teman-teman ingat bahwa kita sampaikan, semua komunikasi, semua jaringan kita buka, semua opsi kita buka dengan satu tujuan, yaitu mengupayakan keselamatan 10 WNI kita. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa Bapak Presiden mengutamakan keselamatan para sandera. Ini adalah kata kunci. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibu Menlu, ini adalah melaksanakan diplomasi total, formal dan informal. Di dalamnya ada TNI, maka TNI melakukan operasi-operasi di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, yaitu operasi intelijen. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon doa agar tidak lama lagi juga yang empat bisa kita bebaskan dengan selamat, kembali lagi melakukan diplomasi total.